Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan membahas penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kami akan membahas asuhan keperawatan Yang pertama pengkajian Pengkajian keperawatan harus menjangkup dari manifestasi klinis Dari penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK Pengkajian mengenai riwayat penyakit terdahulu Dapat membantu menentukan apakah pasien memiliki kelainan lain Seperti penyakit jantung yang dapat mempengaruhi terapi Tanyakan apakah pasien merokok Kaji masalah psikososial dan stresor Yang mungkin menjadi penyebab ekserbasi penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK Catat derajat dipsnea Adanya ortoknea Penurunan suara nafas Dan gejala klinis gagal jantung Catat oximetri awal sebagai dasar dan jumlah oksigen yang dihirup Yang pertama ada anamnesa Menurut Mutakin Dipsnea adalah keluhan utama penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK Pasien biasanya mempunyai riwayat merokok dan riwayat batu kronik Bertempat tinggal atau bekerja di area dengan polusi udara berat Adanya riwayat alergi Adanya riwayat asma pada masa kanak-kanak Perawat perlu mengkaji riwayat atau faktor pejetus ekserbasi yang meliputi alergin Stres emosional Peningkatan aktivitas fisik yang berlebihan Terpapar dengan polusi udara Serta infeksi saluran pernafasan Selanjutnya Gejala penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK Terutama berkaitan dengan respirasi Keluhan-keluhan yang sering muncul pada masalah pernafasan ini Harus dikaji dengan teliti Karena seringkali dianggap sebagai gejala yang biasa terjadi pada proses penuaan Menurut Depkes Yang pertama Batuk kronik Batuk kronik adalah batuk hilang timbul selama 3 bulan Yang tidak hilang dengan pengobatan yang diberikan Kedua Berdahak kronik Kadang-kadang pasien menyatakan hanya berdahak terus menerus Tanpa disertai batuk Yang ketiga Sesak nafas terutama saat melakukan aktivitas Seringkali pasien yang sudah beradaptasi dengan sesak nafas Yang bersifat progresif Sehingga sesak nafas tidak dikeluhkan B. Pemeriksaan fisik Yang pertama inspeksi Pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK Terlihat adanya peningkatan dari usaha nafas dan frekuensi pernafasan Serta pernafasan disertai dengan penggunaan otot bantu nafas Sternocleidomastoid Pada saat inspeksi biasanya terlihat bentuk dada pasien seperti tong Atau biasa disebut barrel chest Akibat udara yang terperangkap di ruang paru-paru dan tidak bisa dikeluarkan Yang kedua palpasi Pada palpasi ekspansi dada pasien meningkat Dan pada pemeriksaan traktir Remitus biasanya mengalami penurunan Tiga Perkusi Saat dilakukan perkusi Dada sering didapatkan suara dada normal Hingga terdengar suara hipersonor Sedangkan diafragma mendatar atau menurun Yang keempat Auskultasi Sering didapatkan adanya bunyi nafas, ronki, dan wheezing Sesuai dengan tingkat keparahan obstruktif pada bronchiolus C. Pengkajian Diagnostik Yang pertama Chest X-ray Dapat menunjukkan hiperinflasi paru-paru Diofragma mendatar Peningkatan ruang udara retrosternal Penurunan tanda paskuler atau bolae Atau emphysema Peningkatan bentuk bronchovaskuler atau bronchitis Dan normal ditemukan saat periode remisi atau asma Kedua uji Fal paru dengan spirometri dan bronchodilator Berguna untuk menegakkan diagnosis Melihat perkembangan penyakit Dan menentukan prognosis pasien Pemeriksaan ini penting untuk memperlihatkan secara objektif Adanya obstruksi saluran pernafasan Dalam berbagai tingkat TLC atau total lung sapacity Ningkat pada bronchitis berat Dan biasanya pada asma Menurun pada penderita emphysema Keempat Kapasitas inspirasi menurun Pada penderita emphysema FVC Untuk mengetahui rasio tekanan volume ekspirasi FVV terhadap tekanan kapasitas vital FVC Rasio menjadi menurun pada bronchitis dan asma Yang keenam ABGS Menunjukkan proses penyakit kronis Seringkali PO2 menurun Dan PCO2 normal Meningkat pada bronchitis kronis Dan emphysema Seringkali menurun pada asma Dengan pH normal Atau asidosis alkyosis Respiratori ringan sekunder Akibat terjadinya hiperventilasi Atau emphysema sedang dan asma Ketujuh yaitu bronchogram Dimana dapat menunjukkan dilatasi Dari bronchus saat inspirasi Kolah bronchial pada tekanan inspirasi Di emphysema Dan memperbesar kelenjar mukus Yang kedelapan Pemeriksaan darah lengkap Dapat menggambarkan adanya peningkatan Hormoglobin Pada ephysema berat Dan peningkatan Eosinofil Padasma Yang kesembilan Kimia darah Menganalisis keadaan alfa-1 Antitipsin Yang kemungkinannya berkurang pada Episema primer Yang kesepuluh Sputum kultur Untuk menentukan apa yang terjadi Infeksi Mengidentifikasi patogen Dan pemeriksaan sitologi Untuk menentukan penyakit keganasan Atau adanya alergi Ke sebelas ECG Atau elektrokardiograf Jika terlihat adanya Devisasi aksis kanan Pada gelombang P tinggi pada pasien Dengan asma berat Dan arteri Di sitri Di Sridhemia Atau bronchitis Dan Evisema Dan akan GRS Ventricle Pada pasien Evisema Terakhir Pemeriksaan ECG Setelah Olahraga Dan Stress Stress test Yang dimana Membantu dalam Menggaji Tingkat Divusi Pernapasan Mengavaluasi Keefektifan Obat Bronchodilator Serta Merencanakan Dan Mengevaluasi Program Berikutnya Diagnosa Keperawatan Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia Atau SDKI Tahun 2017 Diagnosa Yang mungkin Muncul Pada pasien Dengan Diagnosa Penyakit Paral Obstruktif Atau PPOK Adalah Yang pertama Yaitu Bersih Tidak Efektif Berhubungan Dengan Hipersekresi Jalan Nafas Dan Sekresi Yang Tertahan Kedua Yaitu Gangguan Pertekaran Gas Berhubungan Dengan Ketidakseimbangan Ventilasi Perfusi Yang ketiga Yaitu Gangguan Ventilasi Spontan Berhubungan Dengan Kelelahan Otot Pernapasan Rasio Infeksi Berhubungan Dengan Ketidak Ada Kekuatan Pertahanan Tubuh Primer Atau Statis Cairan Tubuh Pada Diagnosa Keperawatan Menurut Nanda 2017 Yang dimana Tertahan Ditandai Dengan Batuk Yang tidak Efektif Dispenia Perubahan Frekuensi Nafas Produksi Sputum Dalam Jumlah Yang Berlebih Serta Terdapat Suara Nafas Tambahan Ada Dua Yaitu Yang Pertukaran Gas Berhubungan Dengan Dispenia Penafasan Cuping Hidung Serta Pelan Nafas Abnormal Yang Kedua Yaitu Ketidak Efektifan Pelan Nafas Berhubungan Dengan Dispenia Fase Ekspirasi Memanjang Penggunaan Atau Bantu Penafasan Penafasan Bibir Penafasan Cuping Hidung Serta Pelop Penafasan Abnormal Tiga Intervensi Keperawatan Menurut Buku 3S Diagnosa Keperawatan Yang Dapat Dilakukan Yaitu Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif Berhubungan Dengan Hipersekrasi Jalan Nafas Dan Sekrasi Yang Tertahan Tujuan Dan Kriteria Hasil Yang Dapat Dilakukan Yaitu Setelah Dilakukan Tindakan Keperawatan Diharapkan Bersihan Jalan Nafas Pasien Meningkat Dengan Kriteria Hasil Pasien Dapat Mengeluarkan Sekret Dua Meningkat Wazing Hilang Atau Menurun Tiga Frekuensi Dan Pola Nafas Teratur 12-20 Kali Per Menit Tidak Ada Dismu Tidak Ada Nafas Ceping Hidung Tidak Menggunakan Otot Bantu Nafas Tidak Ada Cianosis Pasien Dapat Mengeluarkan Sekret Sembilan Mudahnya Pasien Mengeluarkan Sekret Sepuluh Produksi Dahak Berkurang Sebelas Tidak Terjadi Abstruksi Jalan Nafas Intervensi Keperawatan Yang dapat Dilakukan Yaitu Fisioterapi Dada Utama Observasi Identifikasi Indikasi Dilakukan Fisioterapi Dada Misalnya Hiper Rekresis Putum Seputum Kental Dan Tertahan Terhambaring Lama Dua Identifikasi Kontraindikasi Fisioterapi Dada Misalnya Ekserbasi Penyakit Paru Obstruksi Kronis PPOK Akut Pneumonia Tanpa Produksi Seputum Berlebih Kanker Paru Paru Tiga Monitor Status Pernafasan Misalnya Kecepatan Irama Suara Nafas Dan Kedalaman Nafas Empat Perisa Segmen Paru Yang Mengandung Seputum Bar Lebih Lima Monitor Jumlah Dan Karakteristik Seputum Enam Monitor Toleransi Selama Dan Setelah Prosedur Dua Terap Kletik Posisikan Pasien Sesuai Dengan Area Paru Yang Mengalami Penumpukan Seputum Dua Gunakan Bantal Untuk Membantu Pengaturan Posisi Tiga Lakukan Perkusi Dengan Posisi Telapak Tangan Ditangkupkan Selama Tiga Sampai Lima Menit Empat Lakukan Vibrasi Dengan Telapak Tangan Rata Bersama Ekspirasi Melalui Mulut Lima Lakukan Fisioterapi Dada Setidaknya Dua Jam Setelah Makan Enam Hindari Perkusi Pada Tulung Belakang Ginjal Payudara Manta Insisi Dan Tulang Rusuk Yang Patah Tujuh Lakukan Pengispan Lender Untuk Mengeluarkan Sekret Jika Perlu Edukasi Pertama Jelaskan Tujuan Dan Prosedur Fisioterapi Dada Dua Anjurkan Batuk Segar Setelah Prosedur Selesai Tiga Ajarkan Inspirasi Perlahan Dan Melalui Hidung Selama Proses Fisioterapi Empat Implementasi Keperawatan Pelaksanaan Adalah Realisasi Rencana Tindakan Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan Kegiatan Dalam Pelaksanaan Juga Meliputi Pengumpulan Data Berkelanjutan Mengobservasi Respon Pasien Selama Dan Sesudah Pelaksanaan Tindakan Serta Menilai Data Yang Baru 5 Evaluasi Keperawatan Evaluasi Keperawatan Adalah Penilaian Dengan Cara Memandingkan Perubahan Keadaan Pasien Atau Hasil Yang Diamati Dengan Tujuan Dan Kriteria Hasil Yang Telah Dibuat Pada Tahap Perencanaan Tujuan Dari Evaluasi Antara Lain Mengakhiri Rencana Tindakan Keperawatan Memodifikasi Rencana Tindakan Keperawatan Serta Meneruskan Rencana Tindakan Keperawatan Setelah Dilakukan Tindakan Fisioterapi Dada Evaluasi Yang Akan Dilakukan Kepada Pasien Meliputi Pengeluaran Sekret Karakteristik Sekret Yang Keluar Status Pernafasan Irama Pernafasan Frekuensi Kedalaman Suara Nafas Tambahan AGD Untuk Mengetahui Tingkat Oksigen Dalam Darah Arteri Tingkat SpO2 Dengan Spirometer Untuk Mengetahui Tingkat Oksigen Dalam Darah Perifer Serta Keluhan Sesak Pasien Itulah Hasil Paparan Materi Kami Mengenai Asuhan Keperawatan Pada Penyakit Paru Obstruktif Kronik PPOK Luxem Kompany POK 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 POK